Kalau bunga bangkai yang satu ini, nama latihnya Amopopalus vitani. Mekarnya bunga yang merupakan salah satu koleksi di Gebur Raya Bogor ini memang peristiwa yang sangat jarang mengejar. Setiap bunga yang sedang mekar pasti mengeluarkan aroma semerbak. Bagaimana dengan bunga yang satu ini? Hmm, ia juga mengeluarkan aroma semerbak. Tapi tunggu dulu, bukan aroma semerbak yang wangi menggoda, melainkan aroma yang menyengat, seperti bau bangkai. Ya, bunga ini memang banyak disebut orang sebagai bunga bangkai. Ia mengandung enzim yang berfungsi menarik perhatian serangga. Serangga yang terjebak akan mabuk sampai mati. Serangga-serangga yang mati terjebak itulah yang menimbulkan bau bangkai. Namun jangan salah, protein dalam serangga itulah yang menjadi nutrisi bagi bunga bangkai. Kalau bunga bangkai yang satu ini, nama latihnya Amopopalus titanum. Mekarnya bunga yang merupakan salah satu koleksi di Kebun Raya Bogor ini memang peristiwa yang sangat jarang terjadi. Pasalnya bunga ini butuh waktu sekitar 3 tahun untuk berbunga. Itu pun jika kondisi tanah dan iklim mendukung. Sayangnya waktu berkembang bunga ini tidak lama. Begitu lama ditunggu kedatangannya, ternyata ianya bertahan selama 3 hari. Saya tidak tahu kapan akan berbunga lagi, tapi mudah-mudahan saya masih bisa lihat kalau berbunga lagi. Tapi untuk pengobat kecewa saya beli beberapa foto yang ada di sini untuk cerita di bawah pulang. Kekecewaan lain juga tampak di wajah Nabil. Pelajar sekolah dasar ini tadinya berharap dapat melihat penampilan bunga yang seringnya dengar melalui pelajaran di sekolah ini. Kalau senangnya kalau misalnya berkembang bau, jadinya aku gak suka bau, terlalu bau. Gak senangnya karena gak bisa melihat berkembang, soalnya aku baru pertama kali ini melihat bunga itu. Dan aku memang pengen melihat bunganya mekar. Thomas, seorang wisatawan asal Belgia, tadinya berharap mendapat kesempatan menyaksikan mekarnya bunga yang konan hanya terdapat di Indonesia ini. Rasa penasarannya timbul karena ia pernah membaca literatur tentang bunga yang berukuran raksasa dan berbau menyengat. Sayangnya ia hanya bisa melihat puncuk yang sudah lain. Namun ternyata orang sering salah kaprah dengan sebutan bunga bangkai. Bunga bangkai sering disebut-sebut sebagai Rafflesia Arnoldi. Padahal bunga bangkai terdiri dari banyak jenis. Bunga yang mekar di Kebun Raya Bogor ini adalah jenis Amor Pupalus Titanum, yang merupakan keluarga talas-talasan atau umbi. Sementara Rafflesia Arnoldi merupakan jenis parasit. Ia tak bisa tumbuh tanpa tumbuhan inangnya. Tak mudah memelihara Rafflesia Arnoldi, karena ia hanya tumbuh di tempat yang kelembabannya tinggi. Saat ini Kebun Raya Bogor belum mengoleksi Rafflesia Arnoldi.